Intro Alright ladies and gentlemen kita masuk ke partai komen event kita pada malam hari ini Ini dia partai contender fight di kelas welterweight division 77,1 kilogram Langsung aja kami bayi bacakan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung Bertarung di sudut bidu seorang fighter kelahiran Jombang Usia 33 tahun dengan tiba dan 172 cm menguasai disiplin Wushu Dengan rekan bertarung 3 kali menang 2 kali kalah Fight out from SFC Surabaya Please welcome Kesatria Majapahit Muhammad Shafi Dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Jakarta Usia 30 tahun dengan tiba dan 179 cm menguasai disiplin boxing dan Brazilian Jiu Jitsu Dengan rekan bertarung 5 kali menang belum pernah kalah Fight out from Tiger Shark Jakarta Please welcome M Andika The Monster Mamesa Inspektor pertandingan kita pada malam hari ini Bung Francino Tirta Ketua Dewan Juri Bung Max Metino Juri 1 David Strom Juri 2 Junaidi Simbolon Juri 3 Chandra Tidak lain tidak bukan SOMA Fighters Let's get it on Fighters Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi di setiap saat bermain sportif Touch Glove Kembali serut Juri 1 And this is Contender Fight di kelas Welterweight Silahkan Bung Bram Terima kasih Ovi Go Main Event Andika Mamesa melawan Mohamad Sofi Sofi Kita lihat Juga terus menekan ya Tuh Dan ini dia Andika Nah ini yang menarik nih Andika kan seperti kita lihat Pukulannya Bandingan kecepatan pukulan keduanya Andika terlihat seperti pukulan Dia seperti agak sedikit mengokang gitu Ada telegrafnya Tapi Mohamad Sofi Tadi pukulannya ada satu kali kencang Bam Cepat gitu Dan dia memang sudah terkenal Untuk memilih pukulannya Dia gak mungkul banyak Dikit-dikit Nyari timing yang pas Kemudian keluar Keluar dah itu pukulan Keluar itu tendangan Terus Kembali ya Sofi Mohamad Sofi terus menjaga jarak ya Bung ya Betul Melakukan footwork yang Dan dia bisa switch Dia baru aja switch ke Southpaw Southpaw ya Kenapa itu Southpaw ya Kenapa itu Southpaw ya Kenapa itu Southpaw ya Karena dia jaraknya juga bisa lebih jauh Ya Menjaga jaraknya Dan dia tahu tuh Oh baru saja masuk Jadi kita lihat ya satu Lead hooknya Lead hook ya Kanan dari Sofi Mohamad Sofi Dan dia tahu Eh Hindari cage Dia terus mau menghindari dari cage Terus berputar Oh Iya kembali dia melakukan circle yang baik Sejauh ini terus menghindari Dan each Ya Permain di posisi Ini di tengah cage Seperti itu ya Bung ya Dia selalu bermain di Dia akan bermain di tengah cage Ya Dari kekalahan sebelumnya Itu Dari posisi ground Dan dari size yang kita lihat ada Perbedaan ukurannya tadi Masuk barusan ke plan ya Barusan aja Dan dari perbedaan size ini Tentu saja kalau dia masuk ke posisi clinch Masuk ke posisi ground Masuk ke posisi ground Size keunggulan dari sisi ukuran ini Akan lebih banyak ya Betul Lebih berasa gitu Oh Satu hukup kanan ya Masuk Hampir masuk tadi Ya Terus menjaga jarak Mohamad Sofi Bermain dengan cerdik Ya Oke Kembali kita lihat Ini dia Masuk ke clinch Masuk ke clinch Akhirnya dapat clinch Apakah Mohamad Sofi bisa keluar Ya Dia bisa keluar Strategi yang cukup baik Salah dilakukan oleh Sofi Yaitu menghindari clinch dari Andika Dan Ya Dia terus menggunakan footwork Dia menghindar Jangan sampai kena cage Jangan sampai membelakangi cage terlalu lama Terus berputar Kalaupun sudah dekat Dia akan terus disengage Betul Dia langsung melepaskan diri Disini juga Iya Satu Ada satu straight kiri Satu low kick yang masuk Bagus Ya Kembali lagi instruksi dari 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 corner ya Melakukan low kick Saya rasa Merupakan strategi yang cukup baik Karena kita lihat Itu cukup efektif Dan kita lihat Kalau dia Andika semakin sering melakukan low kick Tentunya ini akan Mempengaruhi pergerakan Dari Sofi ya Betul sekali Sofi ya Jadi pukulan Andika ingin untuk Mengurangi Kecepatan Mengurangi pergerakan dari Muhammad Sofi Low kick Dia akan coba low kick Tapi dia juga harus hati-hati Ya Kalau Jangan-jangan low kicknya bisa di counter Bisa di counter dengan tadi ya pukulannya Pukulannya Ingat Overhand kanannya itu cukup Itu mematikan Jadi Jadi Andika juga harus berhati-hati Tapi sekarang Dia biasanya juga bermain Di Bermain di Ortodox Kali ini dia bermain Di Dia bermain di South Pole South Pole iya Sepertinya untuk Untuk Ibu buka jarak Buka jarak iya Dan ini yang kemudian Sepertinya Andika juga bingung Iya Tampaknya masih belum bisa masuk Tadi bung Satu Double leg Coba dilakukan Dilakukan Tapi belum bisa masuk Dan ini Dan ini yang sepertinya Strateginya juga Menurut saya Seperti tidak siap ya Biasanya kan kita Ada pukulan Ada tendangan Ada Dari kaki belakang Kalau Apakah itu adalah Open stance Maksudnya dari Yang Seorang ortodox Melawan orang idal Biasanya itu Kaki belakang Tendangan Dari kaki belakang Badan Kepala itu sering dipakai Betul Tapi ini kita Baru lihat sedikit Ya Masih sedikit ya Masih sedikit Jadi menurut saya Andika Ini kan common ya Biasanya umum Tapi sepertinya Andika juga tidak siap Betul Dengan stance nya Karena dia berubah stance Betul Jadi game plan ini Dulu game plan nya Sepertinya Oh itu dia Dan ronde pertama Sudah berakhir Dan tadi Game plan nya Dia mau Ngerencanain Tapi kok mendadak B Ini dia Harus reset Harus dengerin Corner nya Tentas Jangan kejar Ngabisin tenaga Cuma Jadi biar aja Lari-lari gak apa-apa Kita pinta Setting 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 Power Tempat Tentas 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 Main seperti itu Bagus mainnya Ya Tenang Sabar Ya sabar Ini udah Kanan Sekarang Tentas Sekarang Sekarang Tentas 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 Ini juga Kembal Dan kita masuk ke ronde kedua Kita lihat apa Apakah Andika bisa melakukan adjustment Penyesuaian Dan sehingga game plan nya jadi lebih efektif Atau masuk ke clinch Dan itu dia nih masuk Iya tambah lagi Terus Ini Andika terus menekan Mencoba melakukan clinch Iya dia terus mendekat Menutup jarak tapi tidak bisa Mohamad Sofi sementara ini Dia bisa terus menghindar Menyamping Dia sudah hampir Langsung lepas Mohamad Sofi sendiri Terlihat dia membukul Masuk 1-2 1-2 dan menghindar Keluar Oh kembali 1 low kick Double leg sekarang Boom dibawah ke bawah Sepertinya ada satu guillotine Percobaan guillotine Tapi sulit ya dari sini Apalagi dengan punggungnya setengah Setengah ke cage Menyandar ke cage Sudah dilepaskan Ini dia Mau di Apakah yang akan dilakukan Andika Dia lebih baik Oh Satu underhook tadi baik Underhook bagus sekali Ada beberapa groundnya Sofi mencoba berdiri ya nih bungnya Dan berhasil berdiri Karena kita lihat tadi set underhooknya ya bungnya Tangan kiri dari Sofi tadi Ini dia Single leg dari Andika Mamesa Berhasil ke bawah Belum Ya apakah berhasil Side control Berhasil dilakukan oleh Andika Dan Kita lihat apakah Dan dia sudah bisa Memepetin Menekan ke cage juga Serangan lutut baik sekali Tadi dilakukan dari Posisi side control Dilempat Dilempat Oh Breaging baik tadi Dilakukan oleh Sofi Tapi belum tidak lepas Masih belum Kembali posisi back mount ya bung Cukup berbahaya Apakah satu rear neck kecuk Sudah masuk Hati-hati Dan 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 Andika Mamesa Memenangkan pertandingan ini Dengan Submission Di ronde kedua Wasit Soma Memperintikan pertandingan di ronde kedua Menit kedua detik ke delapan belas Dengan kemenangan Submission Menggunakan teknik rare naked choke The winner tentu saja dari sudut merah Andika Andika Monster Mamesa Mamesa What a fight What a fight Sebuah penampilan yang luar biasa Anda masih ke game plan anda di ronde kedua Dan anda selesaikan pertarungan Komentar anda Yang pertama Yang pertama Yang pertama terima kasih Ini adalah ring rush yang tepat Sebetulnya Contender fight Sebelum nantinya Mungkin M akan berhadapan langsung dengan Theo Ginting Juara kita Cuman sebelumnya Saya pengen Ngajak Ko Ahong dulu Sebelum saya ketemu dengan Theo Kalau Ko Ahong masih tertarik Atau berminat Tanding di Mixed Martial Arts Saya sangat tertarik buat Ketemu dengan Ko Ahong Apa alasannya Kalau saya boleh tahu Apa alasannya Kenapa harus Ahong dulu Karena Saya sama Theo kan temenan ya Nah Gimana ya Kayak Saya gak pengen Ngorbanin pertemanan Kita berdua Tapi pas kita bertanding Gak banyak yang nonton gitu Jadi kalau saya ketemu Ahong Saya bisa Lebih terkenal dulu lah Baru Oke Rudy Ahong Ini tantangan langsung untuk Anda Apakah Anda masih Mau berhadapan dengan M dulu Itu yang ditanyakan oleh M Luar biasa Sekali lagi Kita berikan aplaus untuk M Sebuah pertarungan yang luar biasa Selamat Andika Momesa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton